Temukan lilin di ruangan ini, kemudian temukan korek di ruangan lainnya dan nyalakan lilinnya. Gue misterius banget nih, apaan ya? Bikin tanda tanya. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Regi Sang, penjelajah amatir. Oke, lagi-lagi saya nemu satu bangunan klasik, bangunan Belanda. Karena memang di Cirebon banyak banget bangunan-bangunan Belanda yang belum diruntuhkan atau dihancurkan. Salah satunya bangunan ini, ini lokasinya berada di pinggir jalan raya, jadi sedikit ramai juga, ganggu suara ya. Dan informasinya rumah ini pernah digunakan sekitar 10 tahun oleh seorang warga, lalu dia membeli lagi rumah yang baru dan harus meninggalkan rumah ini teman-teman. Tidak jauh dari tempat ini, dulu pemilik rumah ini ya. Oke, kita kesini deh. Sebenernya saya belum cek lokasi sama sekali, tapi kita cek dulu deh bagian belakang, karena penasaran juga. Wow. Rumah Belanda tidak kalah mewahnya dengan rumah-rumah minimalis atau rumah mewah. Zaman sekarang teman-teman, langka banget seharusnya bangunan-bangunan Belanda dirawat dan dilestarikan. Atau dimanfaatin kek buat pengajian atau buat pendidikan, kayak gitu lah. Ini juga nih, satu bangunan yang udah nggak jelas. Ya, ini lokasinya berada di sekitaran perbatasan antara Cirebon dan Berbes. Saya kurang tahu tadi lokasinya apaan. Susah banget sih nama lokasinya karang-karang gitu ya. Oke, kita cek dulu sebelum masuk bagian belakangnya. Seperti apa bangunan Belanda ini. Tuh, ini bagian belakangnya teman-teman. Ya, saya heran zaman dulu bangunan-bangunan hampir percis mirip konsep dalam rumah, dalam ruangannya. Kayak gitu. Nggak terlalu panjang ataupun nggak terlalu lebar. Cuman tingginya doang tuh yang identik. Dan jendela-jendelanya juga. Oke, kita masuk ke dalam. Dan entah kenapa belakangan ini, saya suka banget dengan bangunan-bangunan Belanda. Atau bangunan-bangunan tua, teman-teman. Karena, ya unik juga sih. Keren juga. Nggak kalah dari rumah-rumah mewah pada umumnya. Apa mungkin dulunya ini rumah atau bangunan paling mewah di pada masanya, di jamannya. Nah, kita tetap masuk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Anjay. Gue ngeri ada. Itu apa namanya. Hewan lebah tuh banyak banget tuh. Aduh. Harus ekstra hati-hati. Dan ini bangunan udah runtuh. Dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, gini doang sih sebenarnya. Nggak terlalu panjang. Dan ada ranjang juga. Tuh. Wow. Ini bantal, kasur. Ada sarung juga berdebu pakaian-pakaian di sini nih. Oke. Sayang banget ya. Kalau dimanfaatin digunakan ini. Mungkin peninggalan-peninggalan nenek moyang. Ah, nenek moyang. Peninggalan. Kakek nenek. Harusnya bisa dimanfaatin dengan baik. Dan dirawat juga. Wow. Wah, kesana juga ada ruangan tuh. Nanti kita cek kesana deh. Tapi saya akan cek ini dulu nih. Ini pernah dijadikan sebagai tempat ternak kayaknya tuh. Karena banyak banget kotoran. Ayam sih. Wah, lebahnya tuh. Dan atasnya masih terbuat dari bilik. Oke. Itu keluar yang tadi tembus ya. Ini apaan nih? Bentar. Oh, ini stop kontak. Kirain. Et, et. Keluar. Anjir. Apaan nih tulisan nih? Temukan lilin di ruangan ini. Kemudian temukan korek di ruangan lainnya. Dan nyalakan lilinnya. Anjir, apaan ya? Ini sebuah tantangan atau permainan gitu teman-teman. Mungkin ada beberapa. Astagfirullahaladzim ini bangke. Anjir, bangke apaan ya? Bangke klinci di dalam. Semacam tantangan kayak gitu. Untuk konten kreator mungkin pernah disini. Ada yang nge-plode. Gede banget tadi asli bangkenya. Astagfirullahaladzim. Agak sedikit muringkat. Ketika. Astagfirullahaladzim. Allah, 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 Allah. Kaget asli. Banyak banget. Asli banyak banget. Banyak banget. Gila. Oke, gue sampe jongkok nih. Oke, oke. Keluar, keluar. Bode banget. Amankan, amankan. Anjir. Ngeri gue. Ngeri gue. Banyak banget itu. Oke. Gila. Kalau kena muka bisa bare. Bisa memar nih. Tuh. Wah. Padahal dia mau cek ruangan yang tadi tuh. Anginnya berasa banget nih ketika Keluar melintas. Assalamualaikum. Wih, Keluar lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Oh, Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Ngeri juga sih. Bentar, bentar. Ini gimana ya? Dan saya sampe jongkok kayak gini. Karena takut. Kena kepala atau muka. Ganggu banget sih. Tapi oke deh. Kita lanjut lagi ya. Bismillah. Ajah. Bismillah. Nolim. Karena kita gak ada niat untuk apa-apa disini. Karena hanya ingin mereview. Melihat bangunan-bangunan klasik. Bangunan Belanda. Ya. Inilah. Kondisinya kayak gini. Karena rumah-rumah mewah. Agak sedikit. Susah juga. Kalau kita gak keluar kota. Ya, next. Ini ruangan juga. Keluar gak ya? Gue takut dong. Ini banyak banget. Mana sih? Bentar. Tuh. Lemari. Ada tas dan juga KTP ya teman-teman. Kartu tanda penduduk. Apa nih? Ini kayak gini. Kartu tanda penduduk. Mungkinkah ini pemiliknya? Banyak banget tuh. Tamples. Kita takut ada ular doang nih. Lemari. Bisa gak kesana? Coba deh. Kita kesini. Takut binatang cuy. Lemari. Ya kan? Nah ini apa nih? Ada satu foto. Tuh. Tuhan tangan lagi. Assalamualaikum. Ada suara keresek. Ketis senggol. Hmm. Butikus. Tuhan ya. Ini doang ya. Kita coba cek rumahnya. Astagfirullahaladzim. Hah. Kaget. Lama binatang. Kaget deh. Udah keluar deh. Mana ada kegiatan gue. Oke teman-teman. Ini dia. Bagian dapurnya. Ya. Tapi dapurnya sih. Jaman sekarang juga banyak dapur-dapur kayak gini. Anjir. Tadi kaget deh. Hah. Kelawarnya kemana ya? Temukan lilin dan lalu nyalakan. Tapi saya ingin temukan lilinnya. Waduh. Toiletnya nih. Creepy. Masih ada pasta gigi. Temui tempat ibadah dan ikuti petunjuknya. Anjir. Gue misterius banget nih. Apaan ya? Bikin tanda tanya. Assalamualaikum. Waduh. Kelawarnya ada lagi tuh. Apain sih banyak-banyak ke lawar. Dan kursinya tuh masih banyak juga. Anjir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tiap baca kata-kata tadi kok. Agak sedikit berinding gitu ya. Ini bagian ruangan dapur sih kayaknya. Tapi dapur yang itu ya. Gak tau deh ini ruangan apaan. Tapi yang jelas ini ruangan belakangnya. Ya. Oke. Saya belum sempat ke ruangannya itu tuh. Banyak ke lawarnya tadi. Karena diserang. Ini nih. Ruangan ini nih. Ada gak ya? Gak lawar. Gak takut dong. Apaan lagi? Oke deh teman-teman. Sedikit singkat penelusuran kali ini. Di bangunan tua Belanda. Tapi seru juga sih. Tadi ada sedikit. Kata-kata. Gak tau. Entah. Mampuatnya buat apa dulunya. Bakas apa. Dan. Saya akan akhiri video ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke. Dan seperti biasa dong hilap. Buat teman-teman semua. Yang udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir. Saya ucapin terima kasih banget. Nama saya Ragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Terima kasih.